Kecuan! Kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor balai kota Tasikmalaya, Jawa Barat, ditolak masuk oleh petugas keamanan pada Jumat sore. Para mahasiswa mendesak bertemu dengan wali kota untuk menuntut kebijakan pemerintah kota seperti kepastian harga pasar produk pertanian. Namun para petugas keamanan menahan mereka sehingga terjadi aksi dorong. Akibatnya sejumlah mahasiswa terjatuh hingga nyaris pingsan. Mereka dievakuasi oleh rekan-rekannya menjauh dari lokasi bentrokan. Aksi unjuk rasa pun akhirnya berakhir setelah perwakilan pemerintah kota dan DPRD menemui mereka. Sayangnya unjuk rasa ini tidak menerapkan protokol kesehatan. Kericuan saat unjuk rasa hari tani juga terjadi di Kabumi, Jawa Barat pada Jumat siang. Mahasiswa yang berdemo di depan kantor badan pertanahan negara Kabupaten Sukabumi terlibat aksi dorong dengan polisi. Menurut petugas, aksi tersebut tidak berizin dan melanggar PPKM level 3 di kota Sukabumi. Polisi pun mulai membubarkan masa setelah tiga kali peringatan tidak diindahkan. Dua mahasiswa sempat diamankan polisi. Setelah diperiksa, keduanya kemudian dilepaskan polisi. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa meminta pemerintah untuk menyelesaikan konflik tanah di Kabupaten Sukabumi. Dua mahasiswa meminta pemerintah untuk menyelesaikan konflik tanah di Kabupaten Sukabumi.